Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'lun. Masyarakatuh muslimin rahimakumullah. Segala puji, mari bersama kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan imbatnya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama dapat kembali bertemu dalam kajian online pada sore hari ini. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yamul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamuslimin yang berbahagia Pada pertemuan ngopi maghrib sore hari ini kita akan membahas kembali Buletin Kafah yang terbit pada pekan ini yakni nomor 270 dengan tema krisis adab remaja dan pelajar Indonesia. Kamuslimin yang berbahagia orang tua dan para pendidik mesti prihatin dan waspada. Kini krisis adab melanda remaja dan pelajar di tanah air. Beberapa hari yang lalu viral video sekumpulan pelajar SMA di Tapanuli Selatan yang menendang seorang perempuan lansia hingga mental. Sebelum itu pun beredar juga video beberapa pelajar SMP yang membuli kawannya di dalam kelas. Mereka rame-rame memukuli dan menendang kepala korban hingga pingsan. Video dan pemberitaan remaja dan pelajar yang melakukan buli atau perundungan kekerasan hingga tindak kriminal sudah amat sering beredar. Ini menandakan bahwa ada persoalan besar dalam dunia pendidikan dan lingkungan sosial anak-anak muda kita. Di sisi lain pengajaran Islam justru semakin dijauhkan. Orang tua, sekolah, dan masyarakat terus ditakut-takuti dengan isu Islam radikal di kalangan pelajar. Padahal banyak pelajar yang mereka tuding terpapar radikalisme adalah mereka yang taat beribadah. menutup aurat dengan rapi dan sopan. Berahlak mulia bahkan banyak yang berprestasi. Komisimin yang dimuliakan Allah SWT krisis adab yang melanda remaja dan pelajar Indonesia tercermin dari semakin banyaknya perilaku akmoral dari sebagian mereka. Sebagian mereka terbiasa dengan kata-kata umpatan dan kasar melawan orang tua dan guru melakukan perundungan atau bullying. Bahkan ada yang berani melakukan tindak kriminalitas seperti tawuran, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Data hasil riset Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di Indonesia sebanyak 41,1%. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang murid sekolahnya paling banyak mengalami perundungan. Di tingkat nasional pada tahun 2018 KPAI atau Komisi Perempuan dan Anak Indonesia melaporkan bahwa 84% pelajar mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Dari 445 kasus yang ditangani sepanjang 2018 sekitar 51,2% diantaranya merupakan kasus kekerasan fisik seksual maupun verbal. Pelakunya selain guru juga sesama pelajar. Kemudian Badan Narkotika Nasional atau BNN juga melaporkan hasil survei bahwa pada 2,3 juta pelajar yang mengkonsumsi narkoba telah ditemukan kasus seperti itu. Tidak sedikit pula pelajar putri yang menjalankan profesi sebagai PSK. Bahkan ada pelajar yang malah menjadi mucikari dengan menawarkan teman-temannya kepada para lelaki hidung belang. Krisis adab ini bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah umum tetapi hingga ke dunia pesantren. Seperti pernah diberitakan ada seorang santri yang tewas karena dianiaya oleh kakak kelasnya. Dari tempat lain ada beberapa santri tega membakar adik kelasnya karena motif balas dendam. Komisimin yang dimuliakan Allah, krisis adab di tengah remaja dan pelajar adalah buah dari sistem pendidikan sukuler. Telah lama dunia pendidikan hanya mempentingkan prestasi akademik dan berorientasi pada lapangan kerja bukan demi membentuk kepribadian Islam. Para pelajar dari bangku sekolah hingga perguruan tinggi dididik untuk menjadi pengisi lapangan kerja. Minim penanaman adab-adab yang luhur. Pelajar agama di sekolah dan kampus juga amat minim. Itu pun hanya diajarkan dalam bentuk hapalan untuk mengejar target kurikulum dan ujian kenaikan kelas. sinyal agama semakin dijauhkan dari pendidikan juga tercermin dalam peta jalan pendidikan 2020-2035 yang kini tengah digodok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Di situ perasa agama dihilangkan. Drap itu mengundang kecaman dari berbagai pihak terutama ormas Islam seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Namun Kemendikbud berdali bahwa isi draft itu masih dalam rancangan dan akan diperbaharui. Sikap menjauhkan agama juga tampak dari sejumlah kebijakan lain. Tahun lalu pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri. Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiemakarim Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. SKB tersebut mengatur tentang pakaian jilbab. Intinya sekolah dilarang mewajibkan siswi mengenakan jilbab. Memang MA kemudian membatalkan SKB ini. Namun pengawasan terhadap sekolah dan guru yang mengingatkan siswi muslimah tentang jilbab terus ditingkatkan. Terakhir Kebenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengancam akan memecat guru di seragen yang melaporkan yang dilaporkan menegur dan menasehati siswinya soal kewajiban berjilbab ini. Selain itu sekolah-sekolah dan kampus juga terus dijadikan sasaran kampanye deradikalisasi Islam. Bahkan beberapa tahun silam dimunculkan isu bahwa kerohanian Islam di sekolah adalah sarang teroris. Seolah-olah Islam menyebabkan kerusakan negeri ini dan merusak perilaku pelajar Indonesia. Ironisnya berbagai perilaku yang negatif para pelajar ini seperti perundungan, perundungan bebas, kurang ajar pada guru, tahuran, dan narkoba malah jarang mendapatkan perhatian dan penanganan. Komislimin Rahimahkumullah Islam adalah satu-satunya agama yang dapat mengubah masyarakat jahiliyah yang percaya syirik, tahayu, kurofat, biasa berzina, minuman keras, riba, dan sebagainya. Menjadi masyarakat yang berperadaban unggul dan berahlak mulia. Inilah realita yang digambarkan oleh Al-Quran. Alif Lamroh, kitabun azalnahu ilaika litukhrijan nasa minazulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamihim. Alif Lamroh, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang-benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Islam juga berhasil mencetak masyarakat yang semula ummi atau tidak bisa membaca dan menulis menjadi cendekiawan di berbagai bidang. Selain melahirkan ulama, ilmu-ilmu keislaman, peradaban Islam juga melahirkan para ilmuwan di bidang kedokteran, fisika, farmasi, teknik, matematika, kimia, militer, dan sebagainya. nama-nama ilwan seperti Imam Ibn Khaldun dalam ilmu sosiologi, Al-Khwarizmi dalam matematika, Az-Zahrawi dalam ilmu kedokteran, terus dikenang sampai sekarang. Dan kunci keberhasilan sistem pendidikan Islam terletak pada tiga hal. Yang pertama, menjadikan akidah Islam atau keimanan sebagai dasar pendidikan. Dalam sistem pendidikan Islam, kepada para pelajar ditanamkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan pada ajaran Islam. Dengan begitu, setiap ilmu yang dipelajari menjadikan mereka semakin beriman dan bertakwa. Kedua, mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mencetak keperibadian Islam, syaksia Islamia. Bukan untuk mencetak para pekerja di dunia industri atau menjadi para pengusaha. Kelak mereka diarahkan menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan beragama untuk berkontribusi bagi umat. Nabi SAW bersabda, khoyrunas anfauhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis Riwayat Ahmad. Pola pelajar dibentuk, pola pikir, dan pola sikapnya agar senantiasa selaras dengan Islam. Untuk itu, pengajaran Islam diberikan kepada mereka bukan untuk menjadi hafalan atau teori semata. Tetapi untuk menjadi petunjuk kehidupan yang praktis atau amalia. Nabi SAW pada saat menidik para sahabat selalu menekankan kepraktisan ajaran Islam. Untuk menjaga akhlak para pemuda Rasulullah SAW misalnya pernah memalingkan wajah Fadil bin Abbas yang memandangi wajah seorang perempuan terus-menerus. Kepada dia, Nabi SAW memberikan nasihat Anak saudaraku, pada hari ini siapa saja yang mampu mengendalikan pendengaran, penglihatan, dan lisannya, misalnya, ia akan diampuni Allah. hadis siwayat Ibn Khuzayyid. Beliau mengingatkan para sahabat tentang adab-adab makan, adab bertamu, aturan berdagang, hingga menasehati mereka yang diangkat sebagai pejabat negara agar jangan menyusahkan dan mengintimidasi rakyatnya. Keberhasilan pembentukan pribadi yang mulia ini adalah karena Islam meletakkan pendidikan adab atau akhlak bagi para pelajar sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Imam Malik Rada'u'an pernah berkata sewaktu aku kecil ibuku pernah memakaikan imamah di kepala sambil berkata pergilah engkau ke Rabi'ah pelajarilah olehmu ada batu akhlaknya sebelum mempelajari ilmunya. Tertuang dalam kitab Tartib Al-Padarik Al-Takrib Al-Masalik Jujud 1 halaman 130. Kemudian Ibnu Al-Mubarak R.I.M.A. juga pernah berkata kami mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Para ulama percaya jika para pelajar memiliki adab yang mulia maka Allah akan memudahkan mereka dalam memahami ilmu. Kemudian yang ketiga saat ada pelanggaran atau tindak kriminal negara akan menerapkan hukum yang tegas kepada pelakunya. Negara akan menerapkan sanksi bagi para pelanggar hak-hak masyarakat. Remaja dan pelajar yang melakukan tindak kriminal jika mereka terbukti balik diberi sanksi sebagaimana orang dewasa. Jika mereka berzina berlaku sanksi cambuk 100 kali. Jika mereka mencuri berlaku sanksi potong tangan. Demikian seterusnya. sebaliknya jika mereka terbukti belum balik maka wali atau orang tua mereka diperintahkan oleh pengadilan untuk mendidik dan menasehati mereka. Hal ini karena Nabi SAW menyebutkan hisab Allah tidak berlaku pada anak yang belum balik. Masyarakat muslimin saatnya kita menyelamatkan para remaja dan pelajar dari krisis adab atau akhlak ini. Mereka adalah harapan masa depan umat ini. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan biarkan anak-anak muda umat ini terperosok ke dalam kubangan lumpur sekularisme yang telah nyata merusak akhlak mereka. Islam adalah solusi yang akan memperbaiki akhlak para pelajar dan remaja. Karena itu mari kita jadikan Islam sebagai solusi total kehidupan. Hanya Islam yang telah terbukti dalam sejarah mampu melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Wallahualam Bismillah. Komisimin yang berbahagia demikian yang telah tersampaikan materi Buletin Kaffa nomor 270 yang terbit pada pekan ini dengan tema krisis ada bermaja dan pelajar Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Rabbana atina fidun ya hasana wa fil akhir hati hasana tawakina adha benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih.